KOREA UTARA Mungkin bagi sebagian orang berlibur ke Korea Utara, sama saja dengan mencari mati. Anggapan tersebut tentu bukan tanpa alasan, mengingat negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini menerapkan peraturan yang sangat ketat, terutama untuk hal-hal yang berbau kebaratan atau imperialisme. Namun seiring berjalannya waktu, Korea Utara mulai membuka diri terhadap negara luar meski ada pengecualian bagi Amerika dan Israel. Berbegal keindahan alam yang sangat luar biasa, ternyata menjadikan Korea Utara menjadi salah satu destinasi tujuan wisata bagi banyak orang. Meski dikatakan sudah mulai terbuka, wisatawan tetap tidak boleh melakukan hal bebas sesuka hatinya. Korea Utara tetap memiliki aturan-aturan yang wajib kita ati oleh setiap wisatawan asing yang berkunjung. Pelanggaran atas aturan yang ditetapkan tentu akan memiliki konsekuensi dan hukuman yang harus diterima bagi setiap pelanggar. Berbagai ancaman hukuman, mulai yang dikatakan ringan hingga yang sangat berat, sudah menanti bagi siapa saja yang mengabekannya. Dan berikut adalah 6 aturan traveling Korea Utara yang harus kamu taati jika ingin selamat dan pulang tidak tinggal nama. Menggunakan Maskapai Koryo Guna memberikan pengawasan yang intensif bagi setiap orang yang keluar atau ingin masuk, pemerintah Korea Utara membuat kebijakan dengan hanya membuat satu akses jalur masuk udara, yaitu melalui China. Bagi siapa saja yang ingin berkunjung ke Korea Utara, terkecuali warga Amerika dan Israel yang memang dilarang, diwajibkan terlebih dahulu untuk transit di China, kemudian dilanjutkan dengan Maskapai Koryo untuk penerbang menuju Korea Utara. Hal ini dilakukan juga sebagai salah satu bentuk pengawasan, mengingat China adalah sekutu sekaligus negara dengan paham yang sama dengan Korea Utara. Sebelum kita lanjut ke nomor 2, pastikan Anda untuk like video ini terlebih dahulu, dan jangan lupa tekan tombol merah di bawah untuk subscribe. Sudah? Oke, kita lanjut. VISA DENGAN SEGUDANG ATURAN Pengajuan visa turis ke Korea Utara hanya bisa dilakukan satu kali. Jika permohonan visa kita diterima, maka kita sudah mendapatkan paket lengkap, termasuk akomodasi hotel, guide, paket makan, dan biaya lainnya. Namun, satu hal yang harus diketahui, bahwa negara asal talon traveler ini harus punya hubungan diplomatik dengan Korea Utara, yang ditandai dengan adanya kedutaan besar di negara tersebut. Dan Indonesia menjadi salah satu negara dengan hubungan diplomasi yang baik dengan Korea Utara. Harus didampingi guide resmi Sebagai sebuah negara yang ditentang oleh sebagian besar negara barat, tentu menjadikan Korea Utara harus berhati-hati dalam menjaga keamanan dan kerahsian tempat-tempat penting yang mereka miliki. Hal tersebut diikuti dengan disediakannya guide resmi oleh pemerintah, setiap banyak wisatawan mendarat di Korea Utara. Selain sebagai seorang pemandu yang akan mengarahkan dan mengenalkan akan tempat-tempat wisata, hal tersebut menjadi bentuk bagian pengawasan terhadap warga asing yang masuk ke Korea Utara, meski secara administrasi adalah resmi dan sudah disetujui oleh pemerintah. Bahkan para guide ini juga akan memberitahukan kepada wisatawan pukul berapa harus bangun pagi. Meminta izin dalam setiap pengambilan foto Memang tidak ada pembatasan atau larangan bagi setiap wisatawan untuk membawa kamera dalam bentuk apapun. Hanya saja tidak semua tempat diperbolehkan untuk didokumentasikan, baik itu dalam bentuk foto ataupun video. Ada beberapa tempat yang dilarang oleh pemerintah Korea Utara untuk didokumentasikan, bahkan bisa dikatakan haram hukumnya bagi wisatawan untuk mengambil foto di tempat tersebut. Bahkan sebelum pergi meninggalkan Korea Utara, akan ada petugas yang mengecek foto-foto kita. Dan jika ditemukan ada foto yang melanggar, maka petugas akan menyita kamera, bahkan tidak memenjarakan kita. Memberi hormat ke patung Kim Il Sung dan Kim Jong Il Adalah menjadi salah satu hal yang juga wajib dilakukan oleh semua wisatawan asing yang berkunjung di Korea Utara adalah dengan memberi hormat terlebih dahulu dihadapan patung Kim Il Sung dan juga Kim Jong Il. Jika ditemukan salah satu wisatawan tidak mau mengikuti aturan ini, maka tindakan pengusiran secara paksa hingga hukuman berat bisa dijatuhkan kepada orang tersebut. Dan wajib bagi siapa saja yang ingin mengambil foto dari kedua patung tersebut adalah harus utuh tanpa ada bagian tubuh patung yang terpotong. Aturan Membeli Oleh-Oleh Adalah menjadi satu hal yang lazim bahkan seperti keharusan bagi setiap wisatawan untuk membeli oleh-oleh atau souvenir di setiap daerah yang dikunjunginya. Namun hal tersebut tidak serta-merta bisa kita lakukan di negara yang satu ini. Korea Utara telah menentukan oleh-oleh atau souvenir apa yang boleh dibeli oleh para wisatawan asing, meski sebenarnya barang-barang tersebut juga diperjual belikan. Belum diketahui maksud dan tujuan dari ketentuan ini, karena beberapa souvenir tersebut hanya diizinkan dapat dibeli dan dimiliki oleh penduduk asli Korea Utara saja. Demikianlah keenam aturan traveling yang harus dipahami dan ditaati bagi setiap wisatawan yang akan berkunjung ke Korea Utara. Pelanggaran atas aturan-aturan tersebut dapat berisiko fatal bahkan nyawa kita bisa menjadi taruhannya. Beri komentar di bawah apakah kalian cukup tertantang dan berani untuk berkunjung dan berwisata di Korea Utara. Like dan share video ini jika Anda suka, serta tekan subscribe dan lonceng di bawah untuk berlangganan video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.